Dan disini dari mana keimanan, sebelum kita masuk dalam pembahasan-pembahasan fikihnya, dari mana keimanan, penghalalan dan pengharaman, itu datangnya dari Allah SWT. Apa yang dihalalkan, itu artinya Allah menghalalkannya. Apa yang diharamkan, itu asalnya Allah yang mengharamkannya. Begitu seorang muslim dan muslimah di dalam, menyikapi yang halal dan yang haram. Dan akan datang dari bab-bab Al-Bukhari, beliau akan tegaskan, beliau bawakan hadith, Sungguh yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Antara keduanya itu perkara yang syubahat, samar-sabar. Ia, akan datang bab di situ, beliau akan uraikan hadith itu dan kita insya Allah akan jelaskan pada tempatnya. Ia, jadi maksudnya bahwa penghalalan dan pengharaman itu, itu datangnya dari Allah SWT. Dan ini kalau diimani oleh seorang mu'min dan mu'minah, itu akan mudah dia menerima pembahasan-pembahasan tentang apa? Tentang mu'amalah. Ada pembahasan-pembahasan tentang mu'amalah, tentang riba. Itu bisa dibuktikan secara akal, bisa dibuktikan secara kenyataan tentang bahaya dari riba tersebut. Iya. Tapi mungkin ada orang-orang juga yang akan mengatakan, gak apa-apa, ini kan walaupun riba tapi dia bermanfaat. Walaupun riba tapi ini boleh. Walaupun riba ini membangun ekonomi. Dan sebagainya ya, dari orang-orang yang biasa kita dengarkan dalam hal tersebut. Tapi kalau kita punya keimanan, kita tahu yang halal itu apa yang Allah halalkan. Yang haram adalah apa yang Allah haramkan. Begitu Allah mengharamkan riba, tidak usah bicara lagi. Terkait masalah apa, kan ini, begini, begitu. Allah telah mengharamkannya. Allah yang paling tahu apa yang terbaik untuk hambanya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling bijaksana di dalam agama dan syariatnya. Iya. Terima kasih telah menonton!